DPP LDI bersilat rahim ke Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah di gedung DPR RI pada Senin 24 Februari 2019. Dalam pertemuan itu, Ketua DPP LDI Prasetyo Sunaryo menyampaikan beberapa aspirasi dari LDI. Pertama, mereka berdiskusi mengenai bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang perlu disosialisasikan dan dilestarikan dalam sosialisasi empat pilar oleh MPR RI. Kedua, soal sensus sumber daya alam. Alasannya, sejak sensus penduduk Indonesia pada tahun 1961, Indonesia belum pernah melakukan sensus sumber daya alam. Ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memetakkan cadangan sumber daya alam Indonesia secara real dan transparan. DPP LDI juga mengusulkan upaya pengurangan impor bahan baku industri dan sekaligus memperkuat struktur industri dalam negeri. Sedangkan Ketua DPP LDI Iskandar Siregar juga menyampaikan, Perlunya DPR memperhatikan aspirasi publik mengenai RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual. Ahmad Basarah menyambut baik kunjungan DPP LDI ini dan berkomitmen menjembatani aspirasi dan kepentingan LDI ke DPR maupun ke pemerintah. Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahan cindera mata dari DPP LDI kepada Ahmad Basarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!